Intro Komunitas Lensa yang digawangi oleh Aibdatri Wijaya, anggota Unit Rescrim, Polsek Sidomukti, yang juga Ketua Umum Komunitas Lensa, berbagi paket pendidikan berupa tas sekolah dan juga alat tulis untuk anak yatim piatu maupun anak dari keluarga kurang mampu di wilayah Kota Salatiga dan sekitarnya. Kegiatan ini merupakan agenda dari Komunitas Lensa, dan selain di wilayah Salatiga, kegiatan tersebut juga dilaksanakan di wilayah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Boyolali. Ketua Cabang Lensa Salatiga, Didik Nanang Supriyadi, mengatakan bahwa kegiatan berbagi alat tulis ini adalah salah satu agenda komunitas dalam mendukung dan menunjang pendidikan untuk anak-anak yatim piatu maupun anak dari keluarga tidak mampu. Ketua Umum Komunitas Lensa, bagi sembako ada didikan juga untuk anak yatim piatu dan 2K atau kurang miskin yang berhak mendapatkan bantuan. Dan salah satunya adalah dari kegiatan kita, saya yang mendapatkan adalah DUD yang mendapatkan alat sekolah. Leo hampir satu tahun setengah yang lalu mengalami kecelakaan dan akhirnya harus kakinya diamputasi. Tapi semangat DUD sangat besar untuk bersekolah, makanya kita selalu support untuk pendidikan. Seorang anak dari orang tua yang pekerjaan sehari-harinya adalah memulung. Dan inilah rumahnya, beliau dipinjami tanah untuk ditempati. Semoga suatu saat akan mengembangkan kedua orang tuanya bisa membantu kehidupan ekonominya sehingga keluarganya suatu saat akan jauh lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Terima kasih.